Intro Kembali bersama dengan kami dalam Lampung Health Summit sesi kedua Baik kita akan kembali melanjutkan diskusi pada segmen terakhir ini Kepada Mbak Jihan Mbak saya ini salah satu follower Mbak di media sosial Dan Mbak saya lihat banyak sekali follower Mbak di media sosial Bagaimana Mbak bisa memanfaatkan media sosial, media teknologi ini Untuk mengkampanyekan gerakan mencuci tangan ini Silahkan Mbak Ya Alhamdulillah karena di era industrial 4.0 ini Kita ternyata enggak dibatasi dengan satu tempat dan waktu ya Karena ada media sosial ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita Terutama di sektor-sektor pemerintahan ya Karena lewat media sosial saja kita bisa menginformasikan Bisa mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat luas Tentang salah satunya cuci tangan ini Kalau saya pribadi sebelum saya menjadi DPDRI pun Karena saya adalah seorang dokter Dimana tenaga kesehatan memang banyak kegiatan Kegiatannya itu ya promosi kesehatan Salah satunya promosi kesehatan tentang PHBS Karena di kedokteran itu kan enggak hanya tentang kuratif ya Mengobati tetapi juga preventifnya Salah satunya mencuci tangan dengan baik dan benar Seperti yang dikatakan Ibu Gubernur tadi Jadi saya melalui platform saya Itu sendiri di media sosial khususnya di Instagram Itu saya banyak mencotohkan bagaimana Enggak hanya mencuci tangan tetapi Bagaimana menerapkan protokol yang baik dan benar secara ketat ya Dan secara tidak langsung pun saya membagikan postingan-postingan saya Itu hampir tidak ada yang tidak menggunakan protokol kesehatan Artinya saya selalu menggunakan masker Dan di setiap acara atau kegiatan dengan SOP Harus ada cuci tangan dan lain sebagainya Yang mendukung protokol kesehatan Jadi saya tidak membagikan memposting Membagikan foto atau video yang jika itu tidak layak Protokol kesehatannya Kepada Ibu Bunda Paut Bunda, di Lampung ada sekitar 1.300 anak yatim karena COVID-19 Bunda, sebagai Bunda Paut Apa program Bunda untuk mendampingi dan juga mengedukasi Anak-anak yang kurang beruntung di masa pandemi ini? Silahkan Bunda Ya tentunya pandemi ini sangat membuat perhatian kita ya Semua banyak terdampak baik masalah sosial, ekonomi Maupun anak-anak yang terdampak karena orang tuanya meninggal karena COVID-19 ini Tentu di sini saya sebagai Bunda Paut dan juga sebagai ketua tim penggerak PKK Sangat memperhatikan keberlangsungan hidup anak-anak yang terdampak COVID-19 ini Ada beberapa hal yang sudah kami lakukan ya Saya alhamdulillah sudah mulai turun lagi ke 15 kabupaten kota dan kemarin terakhir ke W kanan ya baru yang keempat ya terakhir kemarin baru ke W kanan Di situ kami memberikan bantuan kepada anak-anak yang terdampak COVID-19 Jadi betapa anak-anak ini harus mendapatkan perhatian dari pemerintah Harus mendapatkan kasih sayang Dan harus mendapatkan pelayanan kesehatan serta pelayanan pendidikan Begitu Kepada Mbak Jihan, bagaimana ajakan Mbak Jihan kepada masyarakat Untuk menggencarkan kegiatan cuci tangan ini Sekaligus closing statement Mbak Jihan silahkan Baik, sekali lagi masyarakat Provinsi Lampung yang saya cintai Bahwasannya cuci tangan adalah kunci untuk Indonesia menjadi negara yang sehat Untuk itu jangan lupa cuci tangan, keep calm and wash your hand Silahkan Pak Kadis Monggo untuk closing statementnya Terima kasih kepada Lampos dan jajarannya yang telah menyediakan kegiatan seperti ini Ini cukup baik sekali dalam rangka memudayakan hari cuci tangan sedunia Untuk di Provinsi Lampung dan di Indonesia pada umumnya Dan pada closing statement ini Mari kita budayakan cuci tangan pakai sabun dalam kehidupan sehari-hari Tanpa ada unsur keterpaksaan dari kita sendiri Sebelum dan sesudah beraktivitas Pada prinsipnya kebersihan Apa namanya? Kebersihan sebagian daripada iman Kalau kita bersih, insya Allah bersih juga hati kita Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Mulyadi sebagai koordinator gerakan cuci tangan di Disdik Bandar Lampung Silahkan bagaimana komitmennya untuk mengajak semua stakeholder pendidikan Membudayakan cuci tangan Silahkan Pak Mulyadi Terima kasih Mbak Delima Kami dari dinas pendidikan Selalu menghimbau kepada seluruh warga sekolah Dan mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada Untuk senantiasa memberikan edukasi kepada anak-anak kita Dan memberikan timbawan Mengampanyakan gerakan cuci tangan ini Untuk setiap saat dilakukan Dalam rangka Menjaga kesehatan kita Pentingnya mencuci tangan ini Dan silahkan bagaimana dokter mengajak masyarakat Untuk gencar melakukan cuci tangan Ya yang pertama sebagai closing statement Saya apresiasi sekali ya Acara edukasi yang dilakukan oleh Teman-teman dari Lampung Pos Dengan harapan Bisa menjadi Tambahan edukasi bagi masyarakat Sedikit saya juga memaparkan bahwa Jangan lupa Kita harus terus Mencegah Pendularan mata rantai COVID-19 ini Dengan menjaga kebersihan tangan kita Dengan mencuci tangan Dengan sabun Karena dari penelitian Dalam satu jam Kita gak pernah sadar Bahwa kita akan sering Menyentuh tangan kita Sekitar 16 sampai 20 kali Jadi untuk itu Kita gak pernah sadar Kita harus sering Untuk mencuci tangan Selain Dari pandemi Dari COVID-19 ini Dan juga dapat kita bentengi Penyakit-penyakit lain Yang dapat menyebabkan Tertularnya penyakit Baik itu diare Kolera Discentri Cacingan Tipes Maupun hepatitis Jadi juga Kita juga harus hati-hati Dimana penyakit-penyakit ini Angka kejadiannya Di Indonesia juga Sangat tinggi Jadi mungkin itu Saya apresi sekali Acara ini Dan edukasi yang sangat-sangat baik Dari Bunda Paut Riana Sari Arinal Dan juga dari Teman-teman yang lain Terima kasih Mungkin dari saya seperti itu Baik Terima kasih Pak Dokter Sudah bergabung bersama kami Pemirsa Kesehatan adalah Barang mahal Itu belum tentu benar Karena kesehatan Bisa sangat murah Jika kita memulainya Dari semangat Pencegahan Mencuci tangan Adalah salah satu Upaya efektif Untuk hidup sehat Dan menjadi Keniscayaan Tanpa itu Hidup sehat Hanyalah isapan Jempol Semata Terima kasih Kepada seluruh Narasumber Yang sudah hadir Dalam diskusi kali ini Kepada seluruh Peserta Lampung Health Summit Sesi kedua Kami undur diri Tetap sehat Tetap semangat Patuhi Protokol Kesehatan 5M Dan sampai jumpa Dalam Lampung Health Summit Selanjutnya Selamat pagi Selamat pagi